selamat menikmati dan juga kotorannya ini juga sudah dicuci bersih adapun bumbu yang dihaluskan ada 6 siung bawang merah 4 siung bawang putih 3 putir kemiri jahe dan kunyit masing-masing 1 ruah jari semua sudah dipotong-potong supaya mudah dihaluskan sebagai pengganti air budi menambahkan minyak goreng ini siap dihaluskan kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tanpa diberi minyak goreng lagi karena tadi waktu menghaluskannya budi sudah menambahkan minyak goreng ditumis di gongsreng-gongsreng sampai harum sampai mengeluarkan minyak ini bumbu sudah setengah matang masukkan 3 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk 1 batang sereh dan juga 1 ruas lengkuas yang sudah digebrek di gongsreng-gongsreng kembali ditumis sampai harum ini bumbu sudah harum sudah mengeluarkan minyak masukkan udangnya diaduk-aduk dimasak sampai udang berubah warna sampai setengah matang udang sudah berubah warna sudah setengah matang masukkan air secukupnya tambahkan garam kaldu jamur gula pasir masing-masing setengah sendok makan dan juga ketumbar bubuk sekitar setengah sendok teh diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata kalau sudah mendidih masukkan kacang panjangnya dimasak sampai kacang setengah matang ini kacang sudah setengah matang masukkan 1 bungkus santan instan diaduk-aduk sampai mendidih supaya santan juga tidak pecah ini sudah matang jangan lupa koreksi rasa apa yang masih kurang bisa ditambah siap disajikan terakhir taburi dengan bawang goreng tara gulai udang kacang panjang siap dinikmati semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua insyaallah jumpa lagi di resep buddha berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba